Pernah lihat kuntilanak? Kata orang, Kuntilanak itu pakaiannya putih-putih, rambutnya, kemudian wajahnya menyeramkan. Orang begitu di masyarakat kita sangat terkenal sekali dengan yang namanya Kuntilanak. Katanya menyeramkan. Tapi sebetulnya kalau kita pikirkan, cobalah kita lihat sejenak misalnya. Ketika digambarkan oleh masyarakat, Kuntilanak itu berpakaian putih-putih, panjang, rambutnya panjang. Tapi kalau kita pikir-pikir, ternyata Kuntilanak itu pakaiannya lebih rapih daripada wanita-wanita sekarang. Kuntilanak itu ternyata lebih tahu sopan santun daripada wanita-wanita sekarang. Coba kita lihat wanita sekarang memakai pakaian yang serbat terlihat auratnya. Pakai celana pendek. Demikian pula memperlihatkan dadanya. Memperlihatkan lekak-lekuk tubuhnya. Bahkan celana pakaian yang sangat sempit, celana yang sempit, dia pakai juga. Demi untuk apa? Untuk memperlihatkan keindahan tubuhnya. Subhanallah. Makanya ikhwat la islam azani Allah. Fenomena seperti ini tentu adalah sebuah fenomena yang diinginkan oleh syaiton. Syaiton ingin agar para wanita itu keluar dari rumah-rumah mereka memperlihatkan aurat-aurat mereka. Kenapa iblis sangat ingin supaya Adam dan Hawa memakan buah yang diharamkan? Jawabannya agar aurat mereka berdua terbuka. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran. Dimana iblis memberikan was-was kepada Adam dan Hawa. Fawaswasalahumasyaiton. Liubdialahumma mawuriyaanumma min sawatunima. Maka syaitan pun memberikan was-was kepada keduanya. Untuk agar syaitan memperlihatkan aurat-aurat yang telah ditudukan kepada mereka. Rupanya tujuan syaitan adalah bagaimana agar para wanita terlihat aurat-aurat mereka. Pernah beli ayam? Kita untuk melihat paha ayam yang mulus tanpa bulu, kayaknya lebih sulit. Kita harus beli, kemudian kita harus cabuti satu-satu, baru akan terlihat paha ayam yang mulus begitu. Mahal. Tapi untuk melihat paha wanita yang mulus, terkadang murah sekali. Di jalan-jalan orang, para wanita memperlihatkan pahanya. Tanpa merasa berdosa sama sekali, subhanallah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Ada dua kelompok dari penduduk api neraka, yang aku tidak pernah melihatnya. Diantarnya siapa? Isa'un, kasiatun, ma'ilatun, mumilatun. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang maksudnya apa? Berpakaian tapi saking sempitnya, sehingga terlihat bentuk-bentuk tubuhnya. Berpakaian tapi saking tipisnya, sehingga terlihat bagian tubuhnya. Bagian dalam tubuhnya, subhanallah. Kata Rasulullah, Mereka tidak masuk surga. Dan mereka tidak mencium bau surga. Dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun laman. Subhanallah. Tapi subhanallah ternyata iblis menjadikan membuka aurat itu sebagai sesuatu yang indah. Katanya itu modern. Katanya itu kemajuan. Katanya itu menyesuaikan zaman. Subhanallah. Kalau ternyata modern itu dengan cara membuka aurat. Mungkin wanita-wanita yang ada di pedalaman sana di Kalimantan. Yang mereka memperlihatkan aurat yang lebih modern. Mereka-mereka yang ada di zaman dahulu tidak berpakaian bahkan bugil mungkin itu lebih modern. Tapi ternyata kenyataannya itu malah kembali kepada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Maka dari itu ya akal islama azami Allah wa yaitu. Allah ingin memuliakan para wanita. Diperintahkan oleh Allah agar wanita menutup auratnya. Kenapa demikian? Karena tubuh wanita begitu sangat indah. Ia tidak boleh dipandang oleh setiap laki-laki. Ia tidak boleh dinikmati oleh setiap laki-laki. Ia begitu mahal. Ia begitu istimewa. Maka diperintahkan oleh Allah agar tubuhnya ditutup. Ada seorang barat yang kafir bertanya kepada seorang pemuda muslim. Kenapa sih dalam agama kalian itu wanita diperintahkan untuk menutup aurat? Kenapa sih dalam agama kalian wanita tidak boleh memperlihatkan auratnya? Maka si pemuda ini mengambil dua permen. Yang satu permen itu dibuka. Yang satu lagi permennya masih tertutup. Lalu dibuangnya permen itu. Lihat kata si pemuda pemain itu sudah dilemparkan ke tanah. Sekarang mana yang anda mau ambil? Yang sudah terbuka apa itu masih tertutup? Ternyata si orang barat berkata, Tentu saya menginginkan yang tertutup. Demikian pula agama kami. Kami menginginkan para wanita itu jaga dengan rapinya. Ya sehingga pada waktu itu mereka bisa menjaga diri dan tidak merusak ya hati-hati para pemuda. Tapi lihat di suatu tempat yang wanita di sana itu. Ikhwat al-Islam azamiya Allah wa'ayakum memperlihatkan aurat-auratnya. Maka hati para pemuda pun tak lepas dari syahawat. Kerusakan moral, pergaulan, dan yang lainnya yang menghancurkan. Sehingga akhirnya Ikhwat al-Islam terjahat tersebarlah fahisyah. Berbagai macam penyakit akibatnya daripada zina. Subhanallah ya al-Islam. Maka ya ahi, wahai para wanita. Jangan kamu suka untuk dimisalkan bagaikan bunga. Bunga bisa dilihat oleh setiap manusia. Bunga bisa didatangi setiap kumbang yang datang kepadanya. Tapi wahai wanita, Bukankah kalian lebih, seharusnya lebih suka untuk hidup. Diibarakan bagaikan mutiara yang berada di dalam kerang. Ia berada di dasar lautan sana. Tak setiap laki-laki yang mampu untuk menggapainya. Harganya sangat mahal sekali. Tapi ia tertutup di dalam kerang yang sangat rapi sekali. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Karena ia tahu itu sangat mahal sekali. Maka jadilah wahai wanita, kalian seperti itu. Bagaikan mutiara yang tersimpan di dalam kerang. Semakin ia tertutup. Semakin ia berada di kejauhan di dasar lautan sana. Semakin nilainya, semakin berharga di hadapan manusia. Tapi lihat bunga. Semua orang mampu. Semua orang bisa mencicipinya. Semua kumbang bisa mendatanginya. Sehingga di kota Islam al-Dhani Allah. Ia akan segera lalui dan cepat lalui. Maka, Ya akhal Islam a'azani Allah wa'iyakum. Islam datang untuk memerintahkan agar para wanita tersebut menjaga kehormatannya. Dan agar tidak memperlihatkan aurat-aurat mereka, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan Nabi. Kul li'azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabi bihim. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, dan istri-istri kau mu'minin. Yudnina alaihinna min jalabi bihim. Hendaklah mereka melabuhkan jilbab-jilbab mereka. Jilbab adalah merupakan baju kurung yang besar, yang menutup seluruh tubuhmu. Kemuliaan. Sehingga pada apa? Pada waktu itu, wanita tersebut terlindung daripada pandangan wanita laki-laki hidung belang. Sehingga pada waktu itu wanita menjadi sesuatu yang mahal. Sehingga semakin ia bernilai di mata laki-laki. Dan semakin mahal harganya di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apakah engkau wahai wanita hendak menjual kehormatanmu hanya untuk mencapai dunia? Janganlah. Hanya karena sedikit daripada kehidupan dunia, akhirnya engkau gadaikan auratmu. Engkau gadaikan agamamu. Tapi jadilah wanita-wanita yang cita-citanya begitu tinggi menjadi bidadari-bidadari surga. Wanita-wanita yang cita-citanya begitu mulia menjadi para penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga para wanita, menjaga para akhawat agar mereka senantiasa diberikan kekuatan untuk menutup aurat-aurat mereka. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa yang diberikan hati-hati yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin Ya Rabbul Alamin Subhanahu Wa Ta'ala Ashadu Wa Ta'ala Ashadu Wa Ta'ala Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati